Intro Pemirsa Pasar Senen telah beberapa kali terbakar Tercatat 6 kali terjadi kebakaran Pasar Melanda Pasar yang dibangun saat kepemimpinan Gubernur Alisa Dikin tersebut Ya sementara itu di ujung telpon sudah bergabung bersama kami Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Mangara Pardede Selamat siang Pak Mangara Selamat siang Mas Wiki Ya Pak Mangara terkait dengan upaya ataupun solusi lah ya Yang paling cepat bisa dilakukan Terkait dengan lokasi perampungan yang akan disediakan untuk para pedagang Itu ada di mana nanti Pak Mangara? Baik Mas Wiki, ini sekarang ini semua daya dan upaya kami Sekarang ini konsentrasinya secara penuh Bagaimana api ini bisa bergerak kita kuasai Karena hingga pada saat ini api belum bisa kita kuasai Karena anginnya cukup-cukup tencang Dan situasinya juga agak sulit untuk masuk ke lokasi tengah kebakaran Jadi kami masih berkonsentrasi secara penuh dengan seluruh jajaran Bagaimana api ini bisa dikuasai Nanti setelah api betul-betul sudah dikuasai Maka kami akan segera berbicara mengenai bagaimana penampungan Sementara untuk para pedagang yang mengalami musibah ini Baik, Pak Mangara jika dilihat dari struktur bangunan Menurut temuan Anda sendiri Seperti apa pasar Senin ini Pak Mangara Sehingga kebakaran berulang kali terjadi Nah sebenarnya nanti setelah selesai api ini Ini akan segera dilakukan evaluasi terhadap konstruksi bangunan Dari blok 1 dan blok 2 ini Karena blok 1 dan blok 2 ini Hampir bisa kita lihat semuanya sudah terkena api Jadi nanti evaluasi terhadap konstruksinya Akan segera dilakukan oleh Baik ahli mungkin dengan SKPD yang terkait dengan ini Apakah akan dilakukan renovasi Ataupun diruntukkan secara keseluruhan Lalu dibangun-bangunan baru Saya belum bisa berkomentar sejauh itu Baik Ya Pak Mangara terkait dengan temuan yang tadi sudah disampaikan oleh pengamatan Tata Kota Nirwono Yoga Bahwa ada 50% kondisi pasar di seluruh Jakarta Kondisinya sama seperti pasar Senin Untuk wilayah Anda sendiri di Jakarta Pusat Seperti apa temuannya Pak Mangara? Ya sebenarnya secara reguler Dari dinas Sudin Pemadam Kebakaran melakukan pemeriksaan terhadap Kesiapan perlengkapan pencegahan kebakaran di pasar-pasar Hanya persoalannya khusus blok 1 dan blok 2 ini tadi Ini kan terjadi pada subuh jam 4.24 pagi ketika kios-kios dalam situasi kosong tidak ada yang menjaga Sehingga pencegahan dengan menggunakan alat pemadam api ringan itu praktis tidak bisa dilakukan Dan kita ketahui bahwa pasar ini semuanya menyimpan bahan-bahan yang memang cepat terbakar Sehingga api dengan cepat bisa merambat kemana-mana Nah itulah situasinya Nah walaupun demikian kami akan dengan PD Pasar Jaya akan semakin meningkatkan kesiapan seluruh pasar Untuk menjaga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran di pasar Baik, Pak Manggaras ingin mendapatkan gambaran terkait dengan audit ataupun inspeksi yang diadakan Berapa bulan sekali akan dilakukan Dan apa yang akan dilakukan Jika kemudian ditemukan beberapa hal Misalnya adalah jalur evakuasi jika terjadi musibah kebakaran yang kurang ideal Akses kebakaran jika terjadi kebakaran yang mungkin aksesnya terbatas Karena bangunan di sekitar pasar ataupun tempat layanan publik yang termakan oleh bangunan-bangunan yang ada di sekitar pasar Apa nanti solusinya Pak Manggaras? Ya sebenarnya ini akan secara lebih teknis bisa dijawab oleh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Tapi selaku alikota yang saya tahu Dinas Kebakaran dan Sudin-Sudin melakukan pemantauan secara reguler Tidak hanya kepada pasar tapi bangunan-bangunan khususnya bangunan-bangunan publik Tetap dilakukan pengawasan secara reguler Dan terhadap pengelola gedung biasanya mereka melakukan tekoran-tekoran Supaya memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran Halo Pak Manggaras terkait dengan Anda juga tadi sempat menyebutkan ketika Anda melakukan tinjauan ke lokasi kebakaran Bahwa perizinan pendirian bangunan ini akan lebih ketat Seketat apa dan sejauh mana hal-hal terkait dengan keselamatan ini menjadi yang utama Ya untuk sekarang ini ya setiap bangunan baru yang didirikan Ini pencegahan pemadam kebakaran dan kecelakaan lainnya Sudah secara terintegrasi pada saat pemberian sertifikat layak fungsi Dan pemberian sertifikat layak fungsi ini sudah melalui pemeriksaan secara terintegrasi dari berbagai persyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah gedung Apalagi gedung-gedung yang banyak dikunjungi oleh publik Ya jadi di sertifikat layak fungsinya semuanya sudah diatur sedemikian rupa Baik Ya selain inspeksi misalnya saja untuk jalur evakuasi di banyak pasar di Jakarta Pusat Katakanlah apakah inspeksi terkait dengan instalasi listrik juga ini kemudian akan dilakukan Karena sejauh ini temuan ataupun penyebab yang menyebabkan kebakaran di Pasar Senen Jakarta Pusat adalah karena korsleting listrik Pak Mangara Ya saya kira juga PLN juga punya kepentingan dengan itu Jadi dalam pemberian sertifikat layak fungsi yang saya sebutkan tadi PLN juga terkait di dalamnya Baik Ya Pak Mangara semoga api yang masih Ya mohon doa dari setunya semoga api ini bisa segera kita kuasai dan kita padamkan Terima kasih Pak Mangara Selamat bertugas Terima kasih Mas Wiki Sampai jumpa Terima kasih